Intro Tim gabungan Resmopolda Sulawesi Selatan, Jatahan Raspolda Stabes Makassar dan Polsek Manggala Membunuh sekelompok pemuda yang terlibat aksi pengeroyokan dan penganiayaan Satu orang pemuda yang menjadi korban, meninggal dunia akibat terluka parah Dari penggerbegan di jalan Todopuli 1 kecamatan Manggala, polisi berhasil meringkus empat pelaku Polisi juga menemukan satu buah parang dan dua buah badik yang digunakan untuk menganiaya korban Sebelumnya, sebuah kamera pengawas merekam peristiwa pengeroyokan Yang dilakukan para pelaku di jalan Waduk Andang, kecamatan Manggala, kota Makassar Dalam aksinya, para pelaku menggunakan senjata tajam dan juga benda tumpul Dalam video rekaman, tampak korban dianiaya hingga tersungkur Para pelaku langsung larikan diri Salah satu pengendara ojek online yang berada di lokasi kemudian membawa korban ke rumah sakit Namun nyawa korban tidak terselamatkan akibat luka yang dideritanya Setelah mendapatkan empat pelaku, polisi melanjutkan pencarian para pelaku pengeroyokan lainnya Selamat menikmati Keluarga salah satu pelaku histeris saat melihat pelaku diamankan petugas Usai menangkap pelaku kelima, polisi langsung menuju ke rumah pelaku ke enam Pelaku tidak berkutik saat petugas memintanya untuk ikut ke kantor polisi Berdasarkan pengakuan pelaku, aksi pengeroyokan dilakukan akibat dendam antar kelompok Polisi mengembangkan enam pelaku serta barang bukti berupa tiga senjata tajam dan tiga unit sepeda motor Yang digunakan saat pengeroyokan Puluhan remaja terlibat tawuran di Jalan Igustingurah Rai Durensawit, Jakarta Timur Saat tim Raja Wali Pores Metro Jakarta Timur tiba di lokasi, mereka pun langsung kabur melarikan diri Selain senjata tajam, sejumlah anak mana juga ditemukan di lokasi kejadian Polisi berhasil mengamankan satu pelaku tawuran yang kedapatan membawa gergaji Penyebab tawuran dirugah akibat kedua kelompok saling ejek di media sosial Pelaku tawuran selanjutnya dibawa ke Mapolsek Durensawit untuk pemeriksaan lebih lanjut Unit 2 Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan menghentikan dua pemuda yang mengendarai motor dan tertangkap basah Membuang satu kemasan plastik berisi narkoba jenis sabu saat melintas di Jalan Sunu, Kota Makassar Salah satu pemuda sempat membantah memiliki narkoba Namun petugas sempat melihat jelas saat saat pemuda berusaha menghilangkan barang bukti Tepatnya pada saat dilapan pemeriksaan mereka membuang sekitar 3 meter dari kendaraan Jangan lupa untuk diangkat Menunggu bagi perjalanan Namun saya akan ditempat Nilai Tepat 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 ya mau keboong kau tidak apa yang berbukti mau coba iya Pak tapi ini berjalan jalan jalan mana eh nggak tahu jalan Bandang MBM acara mau transaksi iya nggak tahu saya nggak mau tahu ada di situ ada di situ ada di situ apa Pak? apanya? eh penjel gorengan situ penjel gorengan? di jalan Tirumpo datang jalan apa Pak? jalan apa? poin jalan porsi itu di ke almarga apa itu Pak? nah jalan porsi iya petugas sempat melakukan penyisiran kembali namun tidak menemukan barang bukti lainnya petugas kemudian membawa kedua pemuda beserta barang bukti satu paket sabu seberat 0,25 gram ke markas tim sus narkoba Polda Sulawesi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut kita antar ke rumah sakit dulu ya kita motorin sini dulu kita jangkai rangkota rangkota kan kemampu mobil-mobil nah itu dong ada mobil lagi diantar ayo ayo selamat menikmati